Beberapa tempat wisata di Lampung Selatan dibuka pasca lebaran, puluhan pengunjung yang berasal dari luar Lampung maupun lokal mulai sambangi wisata pantai. Walau sudah dibuka, objek wisata diwajibkan menjalankan protokol kesehatan yang ketat sesuai arahan pemerintah daerah. Dalam surat edaran Bupati Lampung Selatan sebelumnya memutuskan menutup seluruh destinasi wisata yang dikelola pada tanggal 13 sampai 16 Mei 2021. Keputusan itu diambil berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri serta Peraturan Gubernur Lampung No. 1 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Sejumlah pantai menurut pantauan tim redaksi pada hari kedua pasca dibukanya kembali tempat wisata di Lampung Selatan terlihat cukup kondusif. Terdapat wisatawan asal Palembang yang berhasil tiba di pantai Semuku, Lampung. Walau sebelumnya tiga kali dihentikan petugas di posko penyekatan Jalan Tol Trans Sumatra. Mas asal dari mana mas? Dari Palembang. Kami disuruh kasih surat keterangan rapi tes. Kami gak bawa semua, tapi ada polisi yang baik terus ngasih alternatif jalan. Terus selanjutnya itu cuma di CKTP, gitu-gitu doang. Ditanya nyebrang gak ke Jawa, gitu. Berapa lama akses tolnya? Akses tol karena ada penyekatan terus jalur alternatif jadi lima jam. Sementara itu suasana pantai lainnya pun cenderung sama, tetap kondusif dan tidak terlihat kepadatan yang cukup signifikan. Jadi dari metro, rombongan atau gimana? Iya. Kenapa ke pantai di sini, mbak, di Kalianda? Karena kebetulan dekat, asesnya juga mudah sih. Dari Lompong Selatan, Dipson, Ori Saburai TV melaporkan. Dari Lompong Selatan.